Hai Assalamualaikum lor ketemu lagi dengan Bambang channel bagaimana kabar dulurku semuanya semoga baik-baik saja ya sehat selalu dilancarkan pekerjaannya banyak rezekinya berkah dan barokah amin di kesempatan pagi kali ini lor kedatangan lagi speaker aktif politron XBR kita coba ya kita colok bentar saklar belakangnya udah nyala populer saya sudah aku nyalakan mati lor sama sekali tak ada respon ya led mati berarti betul-betul total penyebabnya apa lor aku sendiri juga belum tahu Mari sama-sama kita operasi kita bongkar dulu buku 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 Oke lor Sudah terbongkar Cek fisik terlihat Cek ring hangus Ini Terlihat di Antara celah-celah Ini PCP agak gosong Yang terbakar apa ini kurang jelas ya Kita Bongkar dulu ini Pendingin TR VAT Sebelum Tegangan masuk Kita lepas dulu TR VAT nya Ini Maksudnya apa Sudah terlihat jelas untuk Cek ring terbakar Jadi sudah jelas Ada yang short ya Kita amankan dulu TR VAT nya Saya perkirakan TR VAT nya mati Short Jadi Kita lepas Nanti kita cek Tegangan Primernya Tegangan Primer itu Yang Area ini Kalau selepas Trafo berarti Sekunder Tegangan Primer Yang Memproduk 300V DC ya Kurang lebih Area sini Oke Semoga paham Ya Nah ini yang ada simbol Garis gelombang Nah ini Posisi Sekring Kita bantu Dengan Kabel serabut Kecil ya Buat Keamanan Seperti ini Ke 250V DC Oke Tadi Soket AC Sudah masuk Kita colok Bismillahirrahmanirrahim Sambil kita Amati Sekring ya Loh Kali-kali Terbakar Atau tidak Ini Satu Dua Tiga Terbakar Loh Jadi Tanpa TR Fat Yang terpasang Tadi Yang aku lepas Sekring Terbakar Lagi Berarti Menandakan Ada sesuatu Yang short Disini Kita cek Dioda Dioda Dulu ya Oke Loh Untuk AVO Kita Select Dikali 10 Kita mulai Seronya Oke Sudah 0 Anoda Katoda Untuk Naik jarumnya Indikasi Bagus Ini Sebelahnya Coba Kita Balik Oke Bagus Oke Bagus Terus Yang Dua Lagi Anoda Katoda Nah Ini Mencurigakan Mendekati 0 ya Dia Menuju Ke Satu Mendekati 0 Terus Yang Satu Nah Ini Normal Coba Kita Balik Ini Bagus Nah Ini Sangat Mencurigakan Ada Dioda Satu Ini Anoda Pakai Hitam Katoda Merah Mendekati 0 Kita Balik Anoda Merah Katoda Hitam Juga Mendekati 0 Sama Di Satu Ini Saya Pastikan Shot Ini Kita Lepas Dulu Ya Dipastikan Oke Sudah Terjaput Kita Cek Anoda Hitam Katoda Merah Lima Kurang Sedikit Kita Balik Anoda Merah Katoda Hitam Bagus Loh Disini Tapi Tadi Di PCB Ada Indikasi Shot Kita Cek Jalur PCB Ini Yang Jelas Shot Nah Mendekati 0 Ini Pun Mendekati 0 Kita Telusuri Penyebabnya Apa Ini Nah Mungkin Kapasitor Ini Kita Open Salah Satu Kaki Kapasitor Ini Oke Loh Sudah Aku Open Ini Sudah Goyang Sudah Teropen Satu Kaki Yang Satu Masih Tertanam Kita Cek Kapasitor Tadi C C C 3 530 Terbaca 0 Terbaca Ini Kita Bulat Balik Tetap 0 Shot Ini Kapasitor Kapasitor Jelas Jelas Sekali Di Bolat Balik 0 Ini Kapasitor Jelas Shot Ini Kita Pastikan Dilepas Aku Lepas Dulu Ini Kapasitor Terbaca 332 Berarti 3300 3N3 Nilai 3N3 Loh 1 KV Berarti 1000 Volt Kita Cek Ya Pak Keavu Betul Betul Shot Atau Tidak 1 2 Shot Loh Kita Balik Pun Shot Loh Oke Sudah Jelas Ya Betul Betul Shot Kapasitor Ini Wah Iya Betul Ternyata Di baliknya Ini Tadi Melihat Nilai Kapasitas Ya Terlihat Masih Mulus Ternyata Setelah Di balik Wah Bledos Loh Ternyata Amunisinya Bledos Sini Nah Ini Berlubang Ini Berlubang Bledos Loh Ini Berlubang Ini Nah Bledos Ini Jadi PCB Yang Kehitaman Tadi Ternyata Kena Letusan Kapasitor Ini Jadi Tadi Sempat Menghitam Kelihatan RR Tadi Kan Menghitam Ternyata Bukan Dari Air Atau PCB Terbakar Ternyata Dari Leptusan Kapasitor Ini Oke Nah Ini Ini Tadi Sempat Kehitaman Ternyata Air Masih Bagus Disini Loh Aku Gosok Pake Jari Intinya Air Tidak Terbakar Tadi Kena Hembusan Kapasitor Kan Tempatnya Disini Jadi Kena Letusan Anoda Polos Kathoda Yang Ada Strip Putih Oke Sudah Aku Kembalikan Kita Solder Oke Kita Pastikan Sekali Lagi Biar Betul Betul Terbukti Bagus Kita Selektor 10 Kali 10 Kita Langsung Ke Titik Tadi Yang Bermasalah Tadi Dioda Ini Setelah Kapasitor Kita Pasang Seperti Apa Oke Normal Kita Balik Oke Pelur 100% Sudah Oke Tinggal Pengecekan Lagi Kita Buat Lagi Sekring Darurat Nanti Seperti Apa Hasilnya Saatnya Pengecekan Tegangan Kita Pasang lagi Soket AC Oke Colok Tes Sudah Siap Sekarang Colok Listrik Kita Masukkan 1 2 3 Aman Lur Tidak Terbakar Lagi Kita Coba Cek Di Kaki Elko Oke Sudah Di 250 Mentok Menandakan Sudah Masuk Tegangan DC 300V DC Istilahnya Oke Singkat Cerita Ini Bagus Kita Pasang Sebelum Fet ini Kita Pasang Ke Sirkuit Kita Pastikan Juga Sekali Lagi Untuk Tegangan Gate Sudah Keluar Apa Belum Tegangan Gate Kalau Belum Jangan Sekali Terkali TRV Dipasang Pasti Ambrol Jadi Kita Pastikan Dulu Untuk Tegangan Gate Keluar Tegangan Dulu Oke Oke Kita Colok 1 2 3 DC DC 10V Diingat Untuk Pengecekan Gate Dari Posisi Kaki Fat Nanti Untuk Hitam Ke Main Terus Kaki Gate Drain Sos Berarti Gate Ini Harus Di Seputaran 3,5 Mendekati 4 Oke Lor Terlihat Ya Nah Ini Berarti Tegangan Gate Sudah Keluar Dipastikan Kalau Kita Pasang TRV Pasti Nanti Aman Oke Lor Nah Dilihat Ya Oke Lanjut Kita Pasang V Nah Langsung Kita Colok AVO Posisi 50V DC Prop Disiapkan Oke 1 2 3 Oke Saya kering Masih aman Langsung Dicek Ke Bagian Simetris Untuk Pertemuan Ilko Ini Pasti Ground Berarti Ini Ada Kode Positif Ini Negatif Berarti Negatif Hitam Pertemuan Ilko Kasih Merah Oke Lor Naik Di 25 Kelihatan Ya Oke Terus Pertemuan Dikasih Hitam Plus Kasih Merah Oke Sama Di 25 Aku Pastikan Barang Ini Sudah Oke Walaupun Belum Bunyi Belum Ada Apapun Tapi Saya Pastikan Sirkuit XBR Polytron Ini Sudah Siap Oke Lor Kita Buktikan Oke Kita Colok 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim Oke Lor Oke Lor Mendandakan Sudah Oke Oke Lor Kabel Serabut Sudah Saya Lepas Kita Cek Untuk Sementara Ini Belum Dikemas Kita Pastikan Dulu Untuk Kesemuanya Oke Kita Colok 1 2 3 Oke Volume Kita Angkat 1 2 1 2 3 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton